Halo semuanya, selamat datang channel Rinesh Tutorial Channel yang membawa tutorial PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini kita belajar bersama-sama bagaimana cara bikin toko di Shopee Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Buka browser Google Chrome, klik tombol yes Di sini kalian ketikkan shopee.co.id Dan pastikan kalian sudah login sebelumnya Kemudian bagaimana cara bukanya Kita di sini ada baca seller center cuy Seller.shopee.co.id Di sini adalah menu-menu untuk membuat toko di Shopee cuy Klik aja di sini Lanjut, di sini ada Di sini ada banyak sekali menu cuy ya Di sini ada Biarin aja ini mah Cuman kotak masuk, balik lagi ke beranda, pengiriman saya Kita coba lihat di sini Toko, eh salah Klik toko, profil toko Nah, di sini kalian bisa langsung buat cuy Ubah foto utama Misalkan foto utamanya apaan ya, gue bingung anjir Ini aja lah Random gitu kan, random banget ini gue Terus deskripsi gambarnya Upload foto Dan segala macem Nah, jadi Langkahnya itu kalian buka Shopee Terus kalian login Di sini ada baca seller center Kalian klik Ini kalian klik Di sini tunggu beberapa saat Dan di sini Mulai pendaftaran Nah, di sini kita buka pendaftaran Shopee nya Terus abis itu emailnya Kita random ya guys ya Atau email asli kuda Atau email dummy cuy Terus di sini udah Kemudian Kemudian Kalau udah nih udah nih udah 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 Mengerti Simpan Hasil disimpan Di sini ada bacaan lanjut cuy Tombol lanjut Atur jasa kirim Nah, di sini kalian Bisa mengaktifkan jasa kirim Regular atau cashless Antar aja Yang terdekat Pastikan Di sini tuh Ini cuy Tempat-tempatnya Tersedia di lokasi kalian ya Yang dekat-dekat gitu kan Di sini ada fitur COD Kalau kalian mau aktifin-aktifin bisa Tapi di sini Agak susah sih Untuk aktifin fitur COD Di sini ada kargo Ada CMD Segala macem Ini gue non-aktifin Misalkan gitu kan Kalau misalkan ini bisa Nah, habis itu Ini buat Jasa pengiriman Pastikan kalian isi dengan Benar cuy Lanjut lagi Klik tombol Kirim Pengajuan berhasil Ketambah produk Cui sekarang Nah, di sini Kalian tuh harus Pengajuan terlebih dahulu ya Karena Sistem Shopee Akan ngedata nih Toko kalian tuh Tau kalau misalkan Kalian tuh mau buka toko Terus kalian mau buka Misalkan pakaian wanita Di kategori mana Cara panjang atau jeans Selanjut Nama produknya Misalkan Celana jeans Celana jeans terbaru Keren banget Korea abis Korea update Misalkan Jadi di sini Nama produknya apa Terus kalian taruh Di kategori mana Klik tombol lanjut Nah, di sini Kalian upload Foto-foto produknya Terus ininya Spesifikasinya Apa Segala macam Ini kalian harus isi Secara detail Di situ Aktifasi variasi Aktifkan variasi Misalkan ada variasi lain Kalian aktifin Nah, pengirimannya ini Kalian Tanda ini Yang mana aja Yang tersedia Kalau udah Klik tombol simpan Dan ditampilkan Otomatis Produk kalian Akan ditampilkan Di kategori Yang sudah dipilih Namun Tentunya Toko kalian tuh Agak sedikit sulit Kalau yang baru-baru Tampil di halaman utama Misalkan Kayak tampilan ini Bagian kategori Mana kategori Misalkan celana jeans Gitu kan Kalau misalkan Kategori kayak gini Kayak gini tuh Kan pertama nih Nah, di sini tuh pasti Ada yang star seller Ada yang Penjual yang paling tinggi Yang selalu di atas Kalau misalkan Paling bawah 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 Itu biasanya Penjualannya sedikit Rp. 2.000 Rp. 8.000 Bahkan ada yang 0 Kalau yang 0 Biasanya paling-paling Belakang Jadi Ya Itu aja sih Yang menurut gue Mau kasih tau Ke kalian semua Jangan lupa Klik tombol like Share Dan subscribe Semoga informasi membantu Thank you for watching And Bye-bye